Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, amin Jika teman-teman mempunyai tanda-tanda yang akan saya sebutkan ini Waspada akan terkena serangan stroke Lakukan pertolongan segera dengan melakukan pijat refleksi ini Karena mendapatkan pertolongan dalam waktu 60 menit sejak gejala pertama muncul Bisa membantu memaksimalkan efektivitas pengobatan Tanda-tanda akan datangnya stroke yang harus diwaspadai Karena bisa menjadi suatu peringatan yaitu Pertama, mengalami mati rasa atau kelemahan secara tiba-tiba Pada lengan, pada wajah, atau kaki Terutama jika hanya terjadi di satu sisi tubuh saja Yang kedua, mengalami kebingungan serta kesulitan untuk berbicara dan memahami sesuatu secara tiba-tiba Yang ketiga, mengalami kesulitan melihat pada satu atau kedua mata secara tiba-tiba Yang keempat, kesulitan berjalan, merasa pusing, kehilangan keseimbangan atau koordinasi secara tiba-tiba Yang kelima, tiba-tiba merasa sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya Jika teman-teman mempunyai tanda-tanda seperti yang saya sebutkan Segeralah lakukan pemijatan sebagai berikut Titik pijat yang kita fokuskan nanti adalah titik di area kepala Yaitu di jari-jari kaki ini Ini adalah area kepala Dan untuk titik refleksi area kepala Jika yang mengalami gangguan Di sebelah kiri tubuh Fokuskan pemijatan titik area kepala di kaki kanan Begitu sebaliknya Kita mulai dari pemijatan di area kepala Karena setruk itu terjadi gangguan Pembuluh atteri di otak Kita lakukan pemijatan pada otak kecil dan otak besar Titiknya ada di ibu jari kaki ini Dan ini adalah kaki sebelah kiri Disini kita lihat Di ibu jari ini Mulai dari ada yang paling menonjol Ini adalah otak kecil Kemudian disini adalah otak besar Ini bisa dikasih pelumas Supaya gampang memijatnya Terima kasih telah menonton! Atau bisa teknik Ditekan sambil diguyur Dengan cara Tekan di area yang paling menonjol disini Tekan Sambil diputar begini Tekan sambil diputar Bisa pakai alat atau bisa tangan langsung ya Tekan sambil diputar Kemudian daerah sini Ini adalah otak besar Dan ini dilakukan selama 3 menit Kemudian Kita lakukan pemijatan Di ujung jari-jari kaki ini Mulai jari-jari telunjuk Area titiknya ada disekitar disini ya Ini ada daging yang paling menonjol disini Kita tekan disini Lakukan selama 3 menit Kemudian pindah di jari sebelahnya Tekan sambil diputar Ini dilakukan selama 3 menit Kemudian pindah ke jari sebelahnya lagi disini Caranya sama Tekan diputar Lakukan selama 3 menit Kemudian jari keringking disini Lakukan selama 3 menit Kemudian Di ruas-ruas jari Lakukan selama 1 menit Kemudian pindah Jari telunjuk ini Lakukan selama 1 menit Pindah Jari sebelahnya Cara yang sama Pindah jari sebelahnya lagi disini Oke pindah jari sebelahnya lagi Kemudian tambah di selah-selah jari ini Kita lakukan pencan juga Lakukan setiap selah-selah jari ini Selama 1 menit Kemudian pindah selah sini Dengan cara kita cepit Pakai 2 jari ya Jari telunjuk dan jari ibu jari Dan perlu diingat untuk area kepala Yaitu di sekitar jari-jari kaki ini Jika yang mengalami gangguan tubuh sebelah kiri Maka fokus pemijatan di kaki kanan Begitu sebaliknya Jika yang mengalami gangguan tubuh sebelah kanan Fokus di kaki kiri Oke Kemudian Titik selanjutnya adalah Titik Di sini Di sini Di sini ya Kalau kaki dilihat Kayak ada lengkungan begini Di sini ada lengkungan ke atas Di sini Ini adalah Paru-paru kita Titik refleksi paru-paru Cara pemijatannya Tekan saja ke atas Untuk cara menekannya Jangan langsung tekanan keras Tapi pelan-pelan dulu Kemudian Tambah tekannya Sedikit demi sedikit Karena Jika mengalami gangguan ini Nanti akan terasa sakit Jadi ini dilakukan selama 3 menit Kemudian Setelah itu Kita Pijat di titik sini Kelenjar adrenal ya Tadi ada lengkungan begini Pas tengah-tengah sini ya Lengkungan begini Ada yang Paling cekung di sini ya Di sini ya Di sini Cara pemijatannya Tekan Tekan Sambil diputar Tekan Sambil diputar Begini Tekan sambil diputar Dengan tekanan stabil Dengan irama stabil Ini dilakukan selama 3 menit Kemudian Karena ini kaki kiri Kita lakukan pemijatan Di titik sini Ini adalah Titik jantung ya Titik jantung Hanya ada Di kaki kiri Hanya di sini Ini kayak ada Lengkungan begini Di sini Ini adalah jantung Cara pemijatannya Ditekan Sambil diputar Dengan tekanan stabil Ini dilakukan selama 3 menit 3 menit Selanjutnya adalah Titik di sini Ini adalah titik leher Kelenjar ketah bening Di sini Tekan sampai diputar Dengan tekanan stabil Ini dilakukan selama 3 menit Kemudian Geser di sini Ini Kelenjar ketah bening juga Di sini Dan di sini Kelenjar ketah bening Pujat di sini Di bawah pergelangan kaki Ini ya Pujat di sini Ini dilakukan selama 3 menit Kemudian di sini Ini adalah ketah bening juga Ini dilakukan selama 3 menit Kemudian Titik di sini Ini adalah titik Keseimbangan Di selat Jari kelingking Dan jari manis ini Ke bawah Di sini Setelah Dua jari Di sini Ini adalah titik Keseimbangan Oke Kemudian Setelah dari kaki kiri Kita Pindah di kaki Kanan Pemijatan Sama Dengan Yang kita lakukan Di kaki kiri Cuma Di kaki kanan Ada tambahan Titik di sini Di sini ya Ini ada cekungan Begini Di bawahnya sini Ini adalah titik hati Titik hati Hanya Ada di kaki kanan Dengan titik jantung Hanya ada di kaki kiri Seperti Kita lakukan pemijatan di sini Ini adalah titik hati Di sini Cara pemijatannya Dengan cara Ditekan Sambil diputer Dengan tekanan stabil Dengan irama stabil Ini dilakukan Selama Tiga menit Itulah titik refleksi Yang Kita pijat Kita mengalami Tanda-tanda Yang saya sebutkan Di atas Karena Lebih awal Menangani Itu lebih efektif Dalam pengobatan Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati Demikian tip kali ini Semoga memberikan manfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa